Terhadirin sekalian, saya akan menyampaikan setelah mendengarkan pandangan dari setiap anggota majlis warga. Kami pada dasarnya merasa stres, tertekan, bahkan depresi. Kami mendengar cerita-cerita yang disampaikan oleh pemberi kesaksian. Sedih, sulit percaya mungkin. Hal itu masih terjadi sekarang. Kami adalah orang-orang yang telah memulai pekerjaan mendengar kesaksian seperti ini. Berupa perampasan-perampasan tanah, kekerasan-kekerasan yang dialami oleh mereka yang tanahnya dirampas. Mereka yang mempertahankan, mengalami penindasan-penindasan dan pelanggaran asasi manusia bentuk-bentuk kekerasan hingga kekerasan seksual pada perempuan. Kami bertanya-tanya, mengapa hal itu masih terjadi seperti kita seperti berada di bawah rezim otoriter, militeristik, orde baru? Padahal, ini sudah berlangsung 15 tahun setelah rezim otoriterian militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto tumbang. Dan yang disebut reformasi dimulai. Apa artinya reformasi itu? Memang, ini sesuatu yang penting untuk kita pahami. Situasi seperti apa yang membuat bentuk-bentuk perampasan tanah, wilayah, pencurian dan perampokan sumber daya alam berlangsung seperti yang diberikan kesaksian-kesaksian semacam ini? Apakah kita sedang berada mundur ke belakang? Ternyata kita harus memikirkan bahwa sistem bagaimana sumber daya alam yang berbasiskan tanah dimanfaatkan oleh korporasi dipergunakan oleh berbagai macam usaha produksi untuk komoditas global maupun untuk konservasi ternyata masih mempergunakan suatu mekanisme, cara-cara dan sistem yang sama seperti sistem-sistem yang dilakukan oleh Orde Baru. Tidak ada perbedaan yang berarti berarti reformasi yang dimulai dengan penataan kembali sistem politik Indonesia dijalankan melalui demokrasi prosedural dijalankannya desentralisasi dikembangkannya beragam teritorial pemerintahan yang baru pembentukan kabupaten-kabupaten baru provinsi-provinsi baru pembentukan elit-elit baru melalui pemilihan umum baik pemilihan umum daerah maupun pemilihan parlemen di pusat maupun pemilihan presiden tidak sanggup untuk memberikan tempat bagi penyelesaian bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam bentuk perampasan tanah wilayah seperti ini kita menyaksikan bahwa apa yang disebut kewajiban negara di dalam melindungi para pelanggar HAM gagal dipenuhi oleh kelembagaan negara sepanjang 15 tahun terakhir ini kita tidak berhasil membentuk suatu kelembagaan negara yang cukup memadai untuk secara tuntas mengurus bentuk-bentuk perampasan tanah wilayah dan pencurian sumber daya alam rakyat sebaliknya yang terjadi mesin-mesin untuk merampas tanah dan wilayah serta mencuri merampok sumber daya alam rakyat masih terus dihidupkan melalui apa yang disebutkan oleh saksi ahli teritorialisasi negara tanah rakyat wilayah rakyat dianggap tanah negara dianggap hutan negara karena itu kemudian diberikan oleh pejabat-pejabat pemerintah alokasi lisensi surat-surat izin sehingga perusahaan-perusahaan raksasa sehingga institusi militer sehingga badan-badan konservasi dapat menguasai teritorial itu kebijakan negara untuk memproduksi komoditas global melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh zaman orde baru terus mengakibatkan rakyat yang tadinya pemilik tanah pengguna tata tanah air setempat itu diubah menjadi tenaga kerja sementara tanah airnya dimasukkan ke dalam bagian modal dan ini seperti contoh paling klasik dari pertumbuhan kapitalisme sistem produksi yang sangat besar yang pasti rakyat pada tempat itu tak lain tak bukan adalah barang dagangan yang menjadi tenaga kerja akibatnya sangat nyata untuk mereka yang mencoba mempertahankan diri dalam proses transformasi itu akan dibikin dibuat menjadi menderita jadi dalam beberapa komentar para anggota masjid warga disampaikan bahwa mereka itu mempunyai suatu posisi yang dikriminalisasi jadi mereka yang berjuang akan diberikan suatu cap kriminal tentu kita tahu dalam transisi 65 dari Orde Lama ke Orde Baru itu ada suatu penggunaan cap komunis PKI, BTI Sarbupri dan yang lain-lainnya sebagai cara untuk mereka disingkirkan dari tanahnya tentu ada pembunuhan ada pembuatan mereka ditahan mereka disiksa kita sudah dengar dalam kesaksian sebelumnya tetapi dalam sejarah juga harus dibuka bahwa itu adalah bagian cara perampasan tanah ada banyak contoh-contoh kasus lain yang menunjukkan bahwa sejak periode tahun 65 sampai 70-an awal 70 rakyat yang tadinya menguasai tanah baik karena program land reform sebelumnya maupun sebelumnya telah menduduki tanah-tanah perkebunan itu disingkirkan akibat diberikan suatu cap komunis dan mereka menjadi tenaga kerja paksa dipaksa untuk bekerja pada perkebunan-perkebunan dan membangun instansi-instansi pemerintah membangun infrastruktur-instansi untuk instansi pemerintah dan lain-lain intinya adalah bahwa di dalam satu kenyataan mereka berjuang dan dikriminalisasi tetapi yang membuat kami mempesona daya tahan dari mereka yang menjadi pemberi kesaksian kita sekarang ini hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa bukan sekedar bertahan selamat tetapi mereka juga menjadi penjelamat dan pejuang istilah kami mereka adalah penjelamat dan pejuang mereka bekerja bersama jaringan jaringan organisasi non-pemerintah warga intinya untuk membuat eksistensi mereka terlihat jadi umpamanya salah satu pemberi kesaksian itu mengajakan kami tidak terlihat perjuangan mereka untuk bisa terlihat saja begitu sulit bisa terlihat bahwa mereka adalah orang yang telah hidup bersama tanah airnya demikian lama di wilayah itu mereka yang sudah menikmati mereka yang sudah membangun kampung mereka yang sudah membangun rasa nyaman dan menganggap wilayah itu sebagai tanah airnya upaya untuk melihat itu dapat berupa suatu tindakan-tindakan mengusir mereka yang tidak merampas tanah dapat berupa datang ke kantor-kantor pemerintah dapat berupa membuat peta di wilayahnya sendiri dapat menunjukkan gugatan-gugatan ke badan-badan pengadilan dapat membuat mereka dapat ditulis dan dinikmati di media-media masa itu semua perjuangan untuk bisa terlihat dan bagi kami majlis warga di sini upaya untuk mereka bisa terlihat oleh negara itu merupakan dasar dari mereka menuntut dan mewujudkan rasa kewarga negaraan mereka bahwa mereka adalah warga negara republik Indonesia ketika salah seorang bertanya apakah mereka masih merasa menjadi warga negara republik Indonesia yakin sekali mereka menjadi pejuang dan membentuk rasa keindonesiaan yang tebal para diri sekalian rasa keindonesiaan ini dibikin dengan sesuatu yang berbeda dengan para penyelenggaran negara yang mereka tahu mengkhianati negara republik Indonesia walaupun mereka pejabat pemerintah karena mereka merasakan sebagai pihak yang menjadi korban dari putusan-putusan pejabat publik yang mengalokasikan wilayah hidup mereka ditetapkan sebagai tanah atau hutan negara kemudian diberikan kepada korporasi dan tindakan mereka melawan dan menunjukkan diri bisa terlihat itu disertai dengan disertai dengan suatu upaya untuk menjadi pemimpin dari golongan mereka sendiri jadi kami sangat menyadari tidak mungkin para penyelamat pejuang ini dapat bersaksi di sini tanpa dukungan suatu kerasa senasib sepenanggungan dan setujuan dari sejumlah orang yang bersatu di dalam organisasi komunitas mereka kami percaya walaupun tidak semua hadir mereka disokong oleh sesuatu kelompok komunitas yang memperjuangkan kehadiran mereka bisa tampil sebagai pemimpin buat perempuan lebih sulit menjadi pemimpin ketimbang laki-laki karena persis mereka memiliki fungsi-fungsi reproduktif persis karena mereka memiliki beban-beban ganda yang melebihi dari beban kaum laki-laki persis karena mereka mengalami suatu hambatan karena mereka dijuluki tidak mengerti mengenai masalah dijuluki sebagai mereka yang tidak mampu dijuluki sebagai orang yang harusnya ada di dapur kasur dan sumur kesulitan mereka ini benar-benar tidak sanggup lagi membuat kita berkata-kata ketika mereka dihancurkan rasa percayanya dengan diberikan tindakan tindakan kekerasan seksual dari pihak lawan jadi sesuatu yang kita sangat sadari disini bahwa cara terbaik untuk menghancurkan mereka menjadi terus menjadi pejuang penyelamat adalah menghancurkan diri mereka dengan kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan anak-anak mereka ataupun istri-istri mereka para hadirin sekalian kami akan sampai kepada suatu bagian akhir bahwa tanpa mengakui bahwa hal ini sebagai perjuangan kewarganegaraan Indonesia kita tidak bisa memulihkan hal ini ini adalah jelas satu bentuk perjuangan kewarganegaraan karena kami percaya kewarganegaraan itu adalah ibu dari segala pemenuhan hak asasi manusia yang lain hak atas lingkungan hak atas pohon hak atas hasil pertanian hak atas kesehatan hanya mungkin didapat kalau mereka diakui sebagai hak keluarganegaraan hidup di Republik Indonesia sebagai yang berhak ada istilah dari putusan makam konstitusi atas kasus nomor 35 tahun 2002 yang tadi disampaikan juga oleh salah satu pemberi saksi bahwa masyarakat hukum adat sekarang menjadi penyandang hak penyandang hak istilah baru diperkenalkan oleh makam konstitusi mereka adalah memang karena posisinya dalam hubungannya dengan tanah dan wilayah itu mereka menjadi penyandang hak jadi kalau seseorang itu kemudian memiliki konstitusi tubuh tertentu karena kakinya tidak bisa berjalan seperti harus berjalan dengan mempergunakan kruk maka dia disebut sebagai penyandang cacat kalau seseorang sekolah kemudian ujian dia menjadi penyandang gelar nah penyandang hak adalah karena mereka sudah punya keterlibatan panjang dengan tanah dan wilayah hidupnya itu dia penyandang hak sebagai warga negara dia adalah penyandang hak yang hak-hak lain termasuk hak atas tanah hak atas pohon hak atas wilayah hidup itu harus diakui oleh negara dan kita akan mempergunakan jadi saran bagi kita semua disini di masyarakat warga kita akan mempergunakan pengalaman-pengalaman kesaksian-kesaksian itu sebagai tanda bahwa mereka memperjuangkan posisinya sebagai penyandang hak warga negara dari Republik Indonesia rasa sebagai bangsa Indonesia diwujudkan dengan perjuangan yang berbeda dengan rasa perjuangan yang lain dan bagi kami perjuangan mengenai tanah perjuangan mengenai hak atas sumber daya alam itu harus dimulai dari sini terakhir bahwa perjuangan ini bukan hanya perjuangan kelompok secara umum tetapi secara khusus perjuangan ini juga adalah perjuangan para laki-laki dan perempuan yang kebanyakan dari cara pandang kita selama ini memandang para pemimpin-pemimpin perjuangan itu cuma laki-laki satu dari para pemberi kesaksian ini adalah perempuan dan dia adalah yang pertama ini juga memberikan tanda bahwa sebenarnya seperti pengalaman ibu neneng itu satu contoh yang luar biasa kita harus berikan suatu upaya khusus nanti supaya memudahkan para perempuan-perempuan tumbuh berkembang dan terus melanjutkan fungsi sebagai pemimpin-pemimpin gerakan di dalam mewujudkan hak-hak mereka sebagai warga negara terima kasih saya tutup pembicaraan terima kasih